Ketika mereka kebintangan, ketika mereka bekerja, mereka menemukan penjalan. Sebuah sinar kebintangan muncul di Emirates Stadium. Sinar terang itu ada dalam diri Bukayosaka. Pemuda blasteran Nigeria yang sejak dini sudah memukau banyak orang dengan skillnya yang mumpuni. Tak heran, satu siennya baru 21 tahun, ia kini sudah jadi tulang punggung tim. Saka bisa sampai seperti sekarang ini tentu berkat kisah perjuangannya sedari kecil. Kerja kerasnya tak bisa bohong. Ia melewati karirnya dengan penuh kesabaran. Caci maki ia lewati dengan kesahajaan senyumnya. Lahir di London 2001 silam, orang tua Saka adalah seorang imigran Nigeria. Ia sedari kecil sudah hidup penuh dengan perjuangan. Tak mudah bagi seorang keturunan imigran untuk masuk ke Akademi Sepak Bola Ternama di London yang serba mewah itu. Berasal dari keluarga berkecukupan, ayah Saka rela merogoh koceknya dalam-dalam demi bakat anaknya itu tersalurkan dengan tepat. Karena tadi pungkiri, biayanya cukup mahal untuk menyekolahkan anaknya ke Akademi Sepak Bola Ternama di London. Namun dengan bakat yang tak biasa, Saka akhirnya diterima di Akademi Helly N milik Arsenal. Dari situlah, Bukayo Saka mengais mimpinya sebagai pesepak bola profesional. Pribadinya yang pekerja keras dan bersahaja membuat dirinya sangat disegani teman-teman sebayanya. Sikapnya itu tertular dari keluarganya yang religius. Ia bahkan masih sering membaca Alkitab sebelum hari pertandingan tiba. Saking cintanya dengan keluarga, Saka bahkan sampai sekarang masih tinggal bersama kedua orang tuanya maupun kerabat dekatnya. Menjadi calon pesepak bola hebat tentu tak luput dari sebuah pilihan. Selain tentunya etos kerja keras dan bakat alami. Kalau soal pilihan, Saka diketahui dulunya sempat ditawari banyak klub termasuk rival bebuyutan Arsenal, Tottenham Hotspur. Pada usia tujuh tahun, pemandu bakat Spurs ternyata sempat memantau dan membujuknya. Namun Saka mengabaikannya. Ia tak ingin pisah dan tetap bersama teman-teman sebayanya ketika itu. F.I. aja teman-teman Saka di Akademi Hellion ketika itu antara lain Emil Smith-Rowe, Ray Snelson, Joey Locke, Maitland Niles, maupun Eddie Nketiah. Pilihan Saka dalam perjalanan karir sepak bolanya juga dialami ketika ia harus memilih antara membela timnas Inggris atau Nigeria. Bahkan, ada upaya dari Presiden Federasi Sepak Bola Nigeria, Amaju Pinik, untuk membujuk orang tua Saka agar pemuda Arsenal itu memilih timnas Nigeria. Namun apadaya, Saka tetap menolak dan memilih bersaing di timnas tanah kelahirannya, meskipun itu sangatlah susah dibanding masuk timnas Nigeria. Pilihan Saka tetap memilih Arsenal dan timnas Inggris adalah sebuah tantangan yang harus diperjuangkan. Ia sangat ingin cepat berkembang agar suatu saat nanti bisa menjadi pilar penting di tim yang dibelanya. Syukur, di level usia U15, ia sudah dipegang pelatih sekelas Freddie Lundberg. Pelatih Akademi Arsenal yang notabene mantan bintang Arsenal di sayap kanan. Bakat Saka pun banyak diasah oleh Lundberg. Tak lupa, Lundberg memberikan nasihat untuk Saka agar tetap rendah hati dan terus bekerja keras. Lundberg pun memprediksi Saka akan menjadi pemain top di usia yang masih muda. Ramalan sang pelatih benar kejadian. Saka diberikan kontrak profesional pertamanya di Arsenal pada usia 17 tahun, sekaligus ia dimasukkan ke anggota skuad Arsenal U23. Penampilan Ciamik Saka di level usia 23 akhirnya berjodoh hingga ke tim senior. Tepatnya di 2018-2019 ketika Freddie Lundberg ditunjuk sebagai asisten pelatih Unai Emery. Lundberg lah yang meyakinkan Emery untuk mengorbitkan Saka di level senior, meskipun umurnya baru 17 tahun. Sampai akhirnya ia debut di level senior pada laga Europa League melawan First Club Poltava dan bermain di Liga Inggris untuk pertama kalinya ketika melawan Fulham. Saka kini tak bisa melupakan jasa Freddie Lundberg. Apa jadinya kalau mantan pemain Sweden itu tak membawanya naik level ke tim senior? Dengan performanya yang makin berkembang di Arsenal, ia kemudian dipanggil Southgate untuk debut di tim nasenior Inggris dalam laga persahabatan melawan Wales yang berkesudahan 3-0. Setelah itu, ia istikomah berada di skuad Southgate untuk kualifikasi Piala Eropa 2020 hingga di purtaran final Piala Eropa 2020. Namun, bukan perjalanan hidup namanya kalau mulus dan mujur terus. Saka di perhelatan Piala Eropa 2020 sempat ditimpa kejadian tak mengenakan. Ia dianggap salah satu biang kerok kegagalan The Three Lions ketika gagal mengeksekusi tendangan penalti di final melawan Italia. Peristiwa itu akan dikenang sepanjang sejarah publik Inggris. Saka sangat terpukul saat itu. Selain dicemoh banyak orang, warna kulitnya pun tak luput dari serangan rasisme. Hebatnya, Saka menanggapi tindakan rasisme itu dengan santai. Namun, Saka tak menganggap kejadian itu menghancurkan karirnya. Ia malah tergugah untuk bangkit dan tampil lebih baik lagi. Sebuah mental yang patut diapresiasi untuk memudah 19 tahun dalam menanggapi sebuah peristiwa besar yang menyangkut karirnya. Terbukti, peristiwa rasisme itu merupakan titik balik kebangkitan performa Bukayo Saka. Level permainannya menunjukkan progres yang sangat berarti sejak kegagalan di Piala Eropa 2020. Di bawah hasuhan Arteta, Saka lebih dipercaya menempati posisi winger kanan dibanding pemain mahal seperti Nikolas Pepe. Sampai akhirnya Pepe didepak dan ia sendirian menguasai posisi itu. Arsenal bersama Arteta tadi pungkiri selalu mengandalkan serangan lewat sisi sayap. Peran pemain sayap sangat berpengaruh dalam sistem permainan Arteta dan Saka adalah salah satu kuncinya. Kemampuan melewati lawan, kecepatan, dribbling, cut inside serta kemampuan finishing Saka semakin terasah, membuatnya jadi salah satu tulang punggung Arsenal meraih kesuksesan musim ini. Bahkan, sejak kegagalan mengeksekusi penalti di Piala Eropa, Saka kini malah ditunjuk menjadi penendang penalti utama Arsenal hingga sekarang. Gol demi gol, asis demi asis, ia torehkan bagi The Gunners. Di musim ini, total ia sementara sudah mengemas 13 gol dan 10 asis. Dengan catatan itu, ia juga mencatatkan rekor sebagai pencetak gol dan asis termuda terbanyak selama satu musim di Arsenal, melangkahi rekor Fabregas. Maka dari itu, tak heran ia akan diganjar kontrak terbaru yang bernilai sangat signifikan. Ia dikabarkan akan menerima gaji 15 juta pounds per tahun. Itu akan menjadi nilai gaji terbesar ketiga sepanjang sejarah klub setelah Aubameyang dan Ozil. Hal ini dilakukan juga dengan upaya untuk memproteksi Saka, agar tak diganggu klub lain yang punya uang segepok, mengingat kontraknya hampir habis 2024 nanti. Saka, dengan segala perjuangannya sejak kecil masih bermimpi bahwa kerja kerasnya itu mampu berbuah hasil di akhir musim. Peluang di depan mata juara Liga Inggris bersama klub yang dicintainya sejak kecil adalah sebuah mimpi yang harus diwujudkan. Teruslah bersinar Bukayo Saka. Terima kasih telah menonton!